Terima kasih Terima kasih Nah terkait dengan hal ini Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan dan penggunaan media dengan tujuan Setelah seharusnya melalui presentasi kelompok Kelompok tidak siap kita tinggalkan saja Ketidaksiapan itu sudah terlihat sudah dua minggu Malahan dari awal sudah ketahuan Orang sudah pembagian kelompok Mumpung kalau kelompoknya belakangan Artinya bisa lebih siap Nah tapi kalau tidak dimanfaatkan Seperti ini kita lewatkan saja Kecuali tidak ada informasi Nah apa yang menjadi tujuan kita hari ini Bagaimana kita nanti memiliki kemampuan Yang menjelaskan dasar pemilihan media Yaitu media pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Kemudian menguraikan prinsip pemilihan media Bagaimana prinsip-prinsip di dalam memilih media Apakah bisa kita pilih begitu saja Apakah ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diikuti Atau seperti apa Berikutnya Menjelaskan prosedur pemulihan media pembelajaran Jadi kalau kita memilih Tentu apa saja prosesnya yang harus kita lakukan Sehingga nanti kita bisa memilihnya dengan pilihan yang tepat Dan setelah kita memilih Tentu nanti kita akan gunakan Nah disana kita gunakan Bagaimana cara menggunakannya Nah terkait dengan materi ini Kompetensi dasar yang ingin dicapai nanti secara umum Itu mahasiswa memiliki kemampuan Untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran PAI Nah keadaan itu tanda-tanda itu tercapai Pertama bisa menjelaskan bagaimana dasar pemilihan media itu Prinsip pemilihannya apa Proses pemilihan bagaimana Dan bagaimana menggunakan media tersebut Nah Maka empat hal inilah nanti yang menjadi Hal yang perlu kita pahami bersama Yang masih mau ngobrol boleh di luar Bapak persilahkan ke Bapak Supaya tidak mengganggu yang lain Termasuk Bapak juga terganggu kan Kalau ada yang ngobrol Nah terkait dengan materi kita yang pertama Dasar-dasar pemilihan media Ada beberapa Beberapa faktor ya Yang menjadi perhatian di dalam memilih Memilih media itu Nah apa diantaranya Misalnya satunya objektivitas Ada program pembelajaran Ada sesaran programnya Ada situasi dan kondisinya seperti apa Kemudian bagaimana kualitas tekniknya Nah maka faktor-faktor yang perlu diperhatikan Di dalam memilih media ini Menjadi pertimbangan bagi kita Nah bagaimana yang dimaksud dengan objektivitas Objektivitas ini yang terkait Metode atas dasar keperluan belajar Jadi bagaimana kita menyesuaikan Menyesuaikan antara Keperluan belajar dengan media yang kita gunakan Apakah relevan atau seperti apa Itu yang dimaksud dengan objektivitas Kemudian yang kedua Yaitu program pembelajar Nah program pembelajar ini Yang terkait dengan kurkulum Nah kurkulum itu materi-materi apa saja Yang akan dipelajari Nah maka disana kita memilih media itu Kita juga harus lihat Materi yang akan dipelajari apa Apakah materinya itu Misalnya medianya cukup dengan yang bisa didengarkan Berarti bisa cerama Atau dalam bentuk simulasi sesuatu Dalam bentuk audio Ataukah dia itu di dalam bentuk Visualisasi Yang bisa dilihat Sehingga peserta didik nanti Dengan melihat Sebuah visualisasi itu memahami Materi yang dipelajari Nah itu yang terkaitnya program pembelajar Berikutnya sasaran program Ini yang terkait dengan Harus sesuai di intikat perkembangan peserta didik Nah karena ini sasaran program Tentu kita ingin katakan bahwa Apa yang menjadi sasaran di dalam program-program itu Tentu kembali kepada materi-materi yang dipelajari Oleh peserta didik Pada kelas masing-masing Pada satuan pendidikan masing-masing Tentu kita yakini Pengembangan dari materi-materi itu Atau sasaran programnya Tentu sudah disesuaikan Apa saja yang harus dipelajari Pada kelas tertentu Contohnya seperti apa misalnya Kalau Bapak buka Buku PAI Kurkulum 2013 Misalnya kelas 1 Nah sasaran programnya seperti apa Coba Bapak buka daftar isinya Coba Bapak buka daftar isinya Kita lihat Nah ini adalah bagian-bagian dari sasaran program itu Misalnya pada kelas 1 Pelajaran yang pertama Atau tema yang pertama Anak-anak belajar tentang kasih sayang Nah kenapa belajar kasih sayang Karena sasaran dari program itu Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak Nah bukankah anak-anak itu perlu kasih sayang Nah itu makanya Di kelas 1 itu belajar tentang kasih sayang Aku cinta Al-Quran Iman kepada Allah Bersitu sehat Dan seterusnya Begitu juga di kelas-kelas yang lain Maka penyesuaian-penyesuaian terhadap Sosaran program Yang diikuti oleh peserta Nah itu kayak kita yakini bahwa Program pembelajar Kemudian sosaran program ini Sudah menjadi perhatian Di dalam sebuah program Nah kemudian berikutnya Situasi dan kondisi Nah terkait dengan apa Situasi dan kondisi ini Ini yang berhubungan dengan ukuran ruang Perlenggapan Ventilasi udara baik Kondisi peserta didik baik Artinya apa Situasi dan kondisi peserta didik Nah tentu Ruangannya seperti apa Seperti yang digariskan disini kan Ukuran ruang Ruangannya yang digunakan itu Sebesar apa Sehingga cocok media yang kita gunakan Jangan nanti misalnya Contoh ruang ada sebesar ini Tapi kita menggunakan pengeras suara Itu kan bikin memekakkan pengeras Padahal dengan berbicara secara langsung Itu sudah cukup Nah Atau media yang kita gunakan terlalu besar gitu kan Tapi tempat untuk nampilnya tidak ada Nah sama juga Tapi gitu juga dengan kenyaman yang lain Yang disebut disini Ventilasi udara yang baik ya Kemudian begitu juga dari sisi peserta didik Walaupun sekarang mungkin ada yang Agak ngantuk-ngantuk Karena malam tadi Tidak harusnya mungkin Sampai malam ya Atau mungkin yang cewek-cewek ini Karena bangunnya dari jam 2 Sebagiannya ada yang jam 3 Perhidupan sahur Dan tidak tidur lagi sampai Datang ke kampus Jadi bawahnya dengan cewek Nah itu harap malu bisa jadi Yang tidak boleh itu sambil ngortain Kalau sambil ngantuk-ngantuk Wajah-wajah saja Karena faktor lain Nah kemudian yang terakhir Kualitas tekniknya Cewek-cewek ini yang berkaitan dengan Apabila kita menggunakan rekaman Atau tampilan suara Atau gambar Dan lain-lain Itu harus baik Bagaimana kita memastikan bahwa Media yang kita gunakan itu Apabila dia mengeluarkan suara Suaranya baik Begitu juga apabila yang mau dilihat Bisa ditampilkan ya Nah sama seperti ini Sekarang ini Bapak ingin pastikan apakah Dari belakang belakang sana Bisa melihat tag yang ditampilkan Atau tidak Yang di belakang Ujung Sudut Nampak Bisa kamu baca Apa isinya Kurang jelas Bilanglah dari tadi Rugi lah Sudah duduk di ujung kan Kamu bisa zoom di sini Nah ini dia Pak Dan nampak pak Seperti itu orang belajar Itu jangan milih pojokan Gitu Karena terlalu jauh Nah kemudian Setelah itu Ini dasar-dasar Kita di dalam pemilihan media Dalam rangka Faktor yang perlu diperhatikan Di saat kita Memilih media itu Nah seterusnya Kita juga akan melihat Pendapat Arsad Di dalam bukunya Bukunya Kalau tidak salah Judulnya Media Pembelajaran Azhar Arsad ini Kalau tidak salah Bukunya warna biru Warna biru Nanti Kalau tidak salah Ada di perbesaran Nah menurut Azhar Arsad ini Pertimbangan kita Di dalam memilih media itu Yang pertama Media itu Merasa akrab Dengan Apa Orang yang menggunakan media itu Akrab dengan media itu Akrab Akrab di sini Bukan berarti Seperti pertemanan Artinya Familiar Bentuknya seperti apa Kita menggunakan infokus Jangan sampai infokus Yang mau digunakan Kita tak tahu Cara proses penggunaannya Itu namanya Tidak familiar Atau tidak akrab Sehingga kaku Atau misalnya Kita akan menggunakan Salah satunya adalah laptop Tapi kita kaku Menggunakan laptop Nah tentu Di saat kita menjadi Seorang guru Kita latih dulu Di saat kita menggunakan itu Setelah kita merasa Wah sudah terbiasa Baru kita gunakan Kenapa Karena nanti Tentu Di saat kita itu Apa Di saat kita itu Apa Tidak lancar Menggunakan media itu Maka itu Nanti tidak memberikan Efektivitas waktu Sama seperti misalnya Bapak mau menggunakan media Seperti yang infokus Tapi infokusnya Nunggu Bapak masuk dulu Baru dikumpul Datang lagi kan Nggak lama tuh Makanya Bapak sering Menintroduksikan Jemput line Fokus Di ruangan Sebelum Bapak masuk Jadi Bapak masuk itu Bisa langsung Kalau misalnya Tadi kita bisa langsung Bisa langsung tampil Gitu kan Tapi Paling tak ya Habis juga waktu 10 menit kan 15 menit Dan itu Sukup lumayan Nah kemudian Yang kedua Dapat menggambarkan Dengan lebih baik Lebih layak Layak Apa ya Layak Layak Itu sama dengan layak Jadi yang dimaksud disini Dapat menggambarkan dengan lebih layak Layak Bahasa lainnya Nah maka yang terkait dengan ini Tentu Bagaimana Di saat kita bisa memastikan bahwa Di saat menggunakan media itu Media yang digunakan Itu layak Dipungsikan di dalam Pembelajaran yang Dilaksanakan Nah maka dari itu Ketidaklayakan Misalnya kita menggunakan media Apakah misalnya Seperti ini Atau menggunakan Media-media yang lain Contohnya misalnya Kalau kita mengajarkan Tentu penyelenggaran jenazah Gitu kan Nah misalnya Menggunakan apa Oh ada patung Tapi patungnya tidak layak Ini lepas lah Ini lepas lah Akhirnya kita sibuk Dengan Mengurus yang lepas itu Nah Nah setelah kita itu Apa Sibuk mengurus dengan Yang tidak layak tadi Akhirnya waktu juga habis Karena seperti itu Begitu juga dengan Yang terdapat di dalam Menggunakan media-media elektronik Oh dia sering macet lah Atau apa Kayak gitu kan Nah itu yang kita maksud Pada poin yang Kedua Kemudian Pada yang ketiga Menarik minat Dan perhatian Peserta didi Nah betul gak Kalau kita gunakan media itu Tertarik gak Siswa untuk belajar Itu yang boleh Kenapa Kemenarikan itu penting Di dalam sebuah media Kenapa Kenapa ada yang Ngobrol belakang Memang berarti gak menarik Tapi bapak gak tahu juga Apa yang benar-benar tidak menarik Kalau misalnya Memang benar-benar tidak menarik Berarti semuanya Tidak melihatnya Gitu kan Biasalah itu Kira-kira kesannya Seperti itu Tapi kalau misalnya Hanya sebagian Mungkin dia ada perlu lain Mungkin dia Ngobrol di belakang Atau seperti apa Makanya bapak boleh Persilahkan keluar Untuk ngobrol Kenapa Supaya yang lain Tidak terganggu Misi pak Mengobrol Setelah siap set Ngobrol di luar Lama-lama Jangan dapat ilmu Itu kan kamu juga Menyampaikan Kewajiban Nah Maka Poin yang terakhir Yang ketiga Menurut Azharasat ini Adalah Kemenarikan sebuah Media yang digunakan Sehingga Peserta diri itu Berminat Untuk Memperhatikan Atau Meningkatkan motivasi Di dalam Pelajar Nah itu Kemudian Selain Apa Pendapat Azhar Arsad Kita coba Lihat juga Pendapat Rayanda Azhar Ini bukunya Warna Butih Tapi kayaknya Tidak ada Di perusahaan Bapaknya Beli Buku itu Waktu bapak Masih di S2 Mungkin Sekitar tahun 2010 Kalau tidak 2009 2010 Jadi buku itu Kayaknya Di pasaran Jarang ditemukan Bapak Pergi Apa Pergi ke Gramedia Gramedia Jambi Tentu Tidak Tidak ada Dipajangkan Makanya Bapak bilang Besar kemungkinan Tidak ada Bapak juga Cek di toko-toko Online Buku di Internet Itu Kayak Bellbook Dan sebagainya Juga Tidak ada Mungkin buku itu Dicetak terbatas Nah Menurut Rayanda Ashar Pertimbangan Di dalam Memilih Media itu Yang pertama Adalah Karakter Peserta Didik Atau Sesaran Ini karakter Karakternya itu Terkaitnya Apa Karakter itu Kondisi Peserta Kalau Kalau dia Memiliki Kemampuan Untuk Melihat Yang Baik Maka Gunakan Visualisasi Tapi Kalau Misalnya Rata-rata Menggunakan Gangguan Penglihatan Seperti Di SLB Misalkan Yang buta Apakah Kita Menggunakan Visualisasi Tentu Tidak Kenapa Tidak Digunakan Pak Untuk Apa Digunakan Dia Dian Aja Gak Jelas Begitu Juga Dengan Penggunaan Audio Audio Nah Audio itu Digunakan Kita harus Bisa Memastikan Bahwa Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Pembelajaran Menggunakan Media Tersebut Itu Memiliki Pendengaran Yang Baik Sehingga Nanti Di saat Media Itu Didengarkan Itu Bisa Dimanfaatkan Dengan Maksud Tapi Kalau Misalnya Kita Belajar Dengan Yang Bisu Biasanya Tetap Tudi Nah Kalau Misalnya Kita Tahu Seperti Itu Apakah Kita Menggunakan Audio Tidak Kita Akan Memilih Yang Lain Kemudian Yang Kedua Tujuan Atau Potensi Yang Dicapai Apakah Tujuan Dicapai Dilihat Dari Jenis Medianya Yang Akan Digunakan Atau Seperti Apa Begitu Juga Jenis Saransangan Atau Pengalaman Belajar Yang Ingin Diberikan Apakah Hanya Sekadar Dilihat Saja Apakah Dia Harus Melakukan Sesuatu Dengan Media Itu Misalnya Kita Menggunakan Mikroskop Misalnya Di dalam Mata Pelajaran Biologi Untuk Untuk Mengamati Sebuah Benda Benda Yang Kecil Supaya Terlihat Nah Maka Yang Dimaksud Disini Adalah Pengalaman Belajarnya Yang Diberikan Berbeda Dengan Misalnya Kita Memperlihatkan Sesuatu Dengan Menayangkan Dari Yang Kecil Menjadi Besar Ini Kecil Kalau Bapak Hadapkan Laptop Bapak Ke Kamu Tidak Kelihatan Semua Makanya Di Proyeksi Nah Seperti Itu Yang Dimaksud Bahwa Jenis Ransangan Atau Pengalaman Yang Diberikan Kepada Seluruh Diri Itu Harus Disesuaikan Nah Itu Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Keadaan Lingkungan Setempat Seperti Apa Tentu Dengan Keadaan Lingkungan Itu Tentu Menjadi Pertimbangan Bagi Kita Misalnya Kalau Lingkungan Itu Misalnya Ramai Apakah Kita Cocok Menggunakan Audio Atau Lingkungannya Misalnya Terlalu Kecil Apakah Hanya Misalnya Kita Gunakan Itu Menjadi Pertimbangan Sama Seperti Yang Azhar Asad Tadi Yang Bapak Sampaikan Kemudian Luasnya Jangkauannya Ingin Dilayani Jadi Jangkauannya Yang Dilayani Itu Misalnya Contoh Apakah Bapak Tulis Itu Media Iya Media Tapi Kenapa Bapak Tidak Menggunakan Media Saja Bapak Bisa Tulis Tapi Jangkauannya Kan Lebih Luas Yang Mau Dicapai Kalau Misalnya Dari Tadi Bapak Menulis Waktu Kita Butuh Untuk Menulis Itu Nah Disitu Kita Bisa Fahami Bahwa Jangkauannya Ingin Dicapai Itu Menjadi Partimangan Kita Disang Kita Menggunakan Media Maka Yang Sudah Disiapkan Seperti Ini Lebih Enak Tinggal Ditampilkan Saja Kan Bukan Di Kelas Ini Kelas Lain Misalnya Dibunakan Tahun Depan Masih Relepan Bisa Dibunakan Dan Seterusnya Kemudian Berikut Ketersediaan Bahan Dan Alat Tentu Bahan Dan Alat Ini Menentukan Apakah Kita Menggunakan Media Itu Atau Tidak Karena Ada Media Itu Membutuhkan Alat Tambahan Yang lain Misalnya Kita Menggunakan Laboratorium Komputer Misalnya Sebagai Media Pembelajaran Nah Seseorang Kita Menggunakan Labor Kita Harus Juga Misalnya Melihat Listrik Itu Ada Nggak Aliran Listrik Memastikan Hal-hal Demikian Itu Menjadi Pertimbangan Sehingga Nanti Media Yang Kita Gunakan Dapat Dioperasikan Yang Baik Seperti Itu Contoh Kemudian Yang Nomor Dua Terakhir Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kemudian Biaya Biaya Di dalam Kita Menggunakan Media Itu Kadangkala Ada juga Misalnya Pak Kami Mau Belajar Dengan Menggunakan Teknik Ataupun Strategi Wisata Pak Walaupun Gigi Tempat Sesuatu Tempat Tapi Kita Tidak Punya Transportasi Tidak Punya Pendukung Yang Seperti Itu Apakah Itu Bisa Terlaksana Tidak Maka Seperti Itu Kita Harus Bisa Memanikulasi Walaupun Misalnya Objek Wisata Itu Sendiri Atau Objek Sesuatu Yang Kita Kunjungi Itu Itu Merupakan Media Tapi Apakah Untuk Mencapai Itu Kita Punya Biaya Itu Menjadi Pertama Sama Seperti Misalnya Contoh Yang Bapak Sebutkan Kalau Belajar Tentang Haji Kita Harus Pergi Ke Mekah Mempelajari Itu Kan Tidak Kenapa Itu Tidak Punya Biaya Padahal Itu Lebih Bagus Pak Ya Bagus Pasti Di Dalam Itulah Kita Memiliki Fungsi Bagaimana Melakukan Manipulasi Manipulasi Sehingga Apa Yang Ingin kita Capai Bisa Tercapai Itu Melihat Dari Ketersediaan Biaya Yang Dimiliki Nah Kemudian Berikutnya Selain Ada Pendapat Azhar Azhar Rayanda Azhar Tadi Ada Juga Pertiman Secara Psikologis Benarnya Di Satu Sisi Apa Yang Sampaikan Dua Tokoh Tadi Sudah Sudah Relevan Kalau Yang Rayanda Azhar Ini Sudah Profesor Sekarang Waktu Bapak Belajar Di S2 Belum Waktu Bapak Kuliah Lagi Di S3 Dengan Pak Rayanda Azhar Ini Nah Itu Sudah Profesor Sekarang Wakil Rektor Di Nah Tentu Apa Yang Disampaikan Oleh Beberapa Tokoh Ini Termasuk Juga Yang Kita Tampilkan Pada Slide Yang Ini Tentu Banyak Sedikit Sudah Menggambarkan Terkait Yang Berhubungan Dengan Psikologis Nah Yang Seperti Apa Misalnya Motivasi Nah Tentu Ini Terkaitnya Minat Bagaimana Media Yang Kita Gunakan Itu Menggugah Menggugah Peserta Diri Kita Untuk Belajar Nah Maka Penting Bagi Kita Memperhatikan Hal-hal Yang Begitu Juga Perbedaan Individualnya Bagaimana Kemudian Tujuan Pembelajarannya Ingin Dikapai Sudah Kita Bahas Tadi Sudah Itu Bagaimana Strukturisi Materi Yang Ditampilkan Di Dalam Sebuah Apa Media Itu Kenapa Tidak Belakangan Saja Tujuan Pak Kenapa Harus Duluan Kenapa Misalnya Pemilihan Media Dulu Kenapa Tidak Langsung Menggunakan Kenapa Penggunaan Media Itu Terakhir Tentu Dia punya Prinsip-prinsip Psikologis Itu Namanya Organisasi Isi Kemudian Persiapan Sebelum Menggunakan Sebelum Mengajar Apa Yang Perlu Dipersiapkan Kemudian Begitu Juga Emosi Bagaimana Kita Bisa Menggugah Emosi Peserta Didi Untuk Menggunakan Media Pembelajaran Yang Disediakan Makanya Di satu sesi Bapak Minta Kamu Fokus Supaya Bisa Melihat Itu Bagian Dari Emosi Nah Kamu Tidak Mampu Untuk Melihat Memperhatikan Itu Bagian Dari Rendahnya Emosi Emosi Itu Bukan Berarti Marah Kalau Kamu Sebut Dengan Marah Itu Warnanya Emosi Di Dalam Psikologi Karena Emosi Itu Punya Warna Bermacam Macam Marah Sedih Apalagi Hibah Senang Gembira Itu Warna Emosi Jadi Emosi Jangan Diterjemahkan Sebagai Amarah Saja Tapi Marah Itu Adalah Warnanya Emosi Tapi Ada Yang Lagi Yang Ada Senang Juga Emosi Ya kan Kemudian Sedih Emosi Emosi Juga Sama 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 Emosi Nanti Kalau Sudah Di S2 Barangkali Akan Belajar Tentang Itu Apalagi Di S1 Tidak Ada Materi Entah Kalau Dosen Menyampaikan Sudah Belajar Psikologi Pendidikan Belum Belum Semesta Ini Psikologi Psikologi Pembelajaran Tidak Ada Pembelajaran Itu Yang Penting Daripada Perkembangan Di Dalam PIA Itu Psikologi Pendidikan Yang Penting Di Ketimbang Mempelajari Psikologi Perkembangan Tapi Kalau Pendidikannya Sudah Ada Kemudian Belajar Psikologi Perkembangan Itu Namanya Melengkapi Supaya Kita Tahu Bahwa Pendidikan Itu Masuk Bukan Hanya Di Usia Sekolah Mulai Dari Dalam Kandungan Jatuh Lahir Masa Ada Yang Sebut Prenatal Pasca Natal Itu Istilah-istilah Yang Dengunakan Di Dalam Psikologi Perkembangan Bapak Kalau Tidak Salah Ada Tiga Tahun Pada Tahun 2007 Lalu Sampai 2009 Mengajarkan Psikologi Perkembangan Dan Waktu Itu Bapak Sudah Menggunakan Infocus Jangan Jangan Infocus Itu Bapak Yang Menggunakan Infocus Mengajar Walaupun Hanya Menampilkan Beberapa Hal Bukti Bapak Sudah Mengajarnya Itu Jangan Ada Mas Bapak Ajar Bapak Ini 2009 Psikologi Perkembangan Yang Tidak Emang Virus Ini Artikel N Agak Nggak Muncul Lagi Itu Tidak Virus Tidak File 2007 N Entah Di Bika Mana Karena karena waktu itu laptopnya masih minjam jadi komputer ada di rumah dibuat masuk ke sd nanti minjam laptop dulu, udah lama jadi 2007 kamu kelas berapa? sd kan kamu sd saja bapak sudah menggunakan media espartum kemudian partisipasi menggunakan media itu mempertimbangkan bagaimana kita itu bisa meningkatkan partisipasi peserta didik di dalam pembelajaran itu semakin tinggi partisipasi yang diberikan oleh peserta didik di dalam penggunaan sebuah media itu lebih baik kenapa? karena kalau dia berpartisipasi dia akan berpengalaman kalau yang seperti ini pak apa partisipasinya pak? partisipasinya harus melihat mana yang penting silahkan jatah nah paham itu maksudnya kemudian umpan balik bagaimana memberikan umpan balik penguatan latihan dan pengulangan dan penerapan nah terkait dengan 4 poin ini 4 balik penguatan latihan dan pengulangan penerapan adakah yang tidak dimengerti atau dipahami yang dimaksud dengan 4 poin ini ada? ada gak? umpan balik itu sudah diumpan dibalik lagi ada yang tahu? umpan balik itu apa? umpan balik bagaimana? umpan balik artinya apa? umpan balik itu bagaimana? kalau bahasa lainnya feedback ya umpan balik itu seolah-olah misalnya kita misal berikan ini ini kan sebagai stimulus apa ransangan nanti apa responnya? nah antara ransangan dan respon itu sudah disebut dengan umpan balik bagaimana dia memberikan respon terhadap media ini kenapa? kalau seharusnya oh pak kalau gak gitu harus menarik pak itu kriteria sama seperti misalnya kalau ada cewek cantik yang lewat banyak cowok yang yang suka yang suka nah nanti apa feedbacknya? oh yuk kirim salam ya misalnya seperti itu nah itu kan salah satu contohnya bagi kecantikan seseorang itu ada feedbacknya dengan titip salam tadi titip salam ya doa selamat titip salam jangan salam kabrah masa yang teman-teman cantik ada titip salam ada terima salam gak? orang doa biar Allah itu selamat bilang gak terima keselamatan aku cerita seharusnya waalaikum salam kan kalau waalaikum salam berarti kita terima salamnya dan kita beri doa selamat bagi orang itu artinya sama-sama mendoakan keselamatan nah itu jangan ditolak kalau kamu tolak pasti negatif thinking yang ada kalau yang positif itu makna dari salam itu sendiri nah paham itu itu kan feedback itu ya misalnya kirim salam ya waalaikum salam itu feedback oh aku gak terima salamnya aku lah no misalnya kan kalau cerita tentang itu banyak yang tertarik ada lagi? maksudnya penguatan apa? penguatan itu setiap hal-hal yang baik itu dikuatkan kepada pasar tadi oh misalnya seperti yang bertanya tadi pak pan balik itu apa pak? penguatan itu apa? bertanya itu bagus tapi bapak lupa tadi pan balik siapa yang nanya tuh? siapa namanya? pan barak ya pan barak kemudian penguatan? bujianti ya bujianti ya bujianti ya bujianti juga buah namanya nah penguatan itu ya itu misalnya oh misalnya bertanya itu bagus itu memberikan penguatan misalnya setelah dia bertanya kasih dia nilai itu penguatan supaya nanti hal-hal yang positif itu dia akan mengulangi kembali misalnya tentok yang negatifnya terlambat itu tidak baik kita berharap jangan terlambat lagi artinya apa? itu penguatan juga terhadap berlaku yang negatif supaya apa? supaya yang terlambat itu tidak terlambat lagi jadi sama-sama memberikan penguatan ada penguatan terhadap berlaku positif ada penguatan terhadap berlaku negatif oke buah tadi dijelaskan juga? ya ya negatif itu tadi yang terlambat tadi itu negatif ya atau yang Bapak sampaikan tadi itu Bapak melihat kamu ini tidak tidak apa tidak serius kompok 1 terlambat ini bukan makalah kompok 2 terlambat nilainya rendah ya sama-sama rendah ya kompok 3 malah ilah ya kan? itu kan itu kan sikap negatif perbuatan negatif nah perlu penguatan perlu penguatan makanya penguatan seperti apa? kalau kamu tidak sepakat dengan Bapak yang mengajarkan media ini Bapak akan mengusulkan dengan Prodi ganti dosen sudah sudah apa? bahkan itu kenapa? Bapak tidak juga yakin kalau kamu ganti dosen belum tentu dapat yang lebih baik dari Bapak sekarang Bapak tanya ada berapa orang dosen kamu yang menggunakan dari semester 1 sekarang menggunakan infocus contohnya ada berapa? ada? nah semesta 1 siapa harusnya? Bapak Bapak kan itu yang lain tidak ada kan? nah ini kan media nah kalau misalnya dosen tidak menggunakan media ngapain cerita media itu panjang-panjang lebar tidak dilaksanakan kok nah belum lagi cerita masalah audio bagaimana mengedit audio tidak semua orang tahu ada video-video bagaimana mengeditnya tidak ada tidak semua orang tahu itu yang Bapak oke mahu ganti dosen? tidak apalagi yang pakai website selama jam itu mana ada ya ya sekampus ini semua Bapak yang punya website nah sombong ya Pak bukan begitu maksudnya kalau mau ganti siap ganti siap digantikan tinggal santai oke berikut prinsip pemilihan media prinsip pertama di dalam memilih media itu adalah yang di ujung 4 nampak nampak baik nah nampak yang pertama tidak ada satu pun media prosedur dan pengalaman yang paling baik untuk belajar kenapa? karena tentu dia memiliki kelemahan maka prinsip di dalam memilih media itu satu adalah tidak ada media yang sempurna mencari yang sempurna Pak kalau doa itu tidak ada belum diciptakan atau belum ditemukan pasti dia memiliki kelemahan-kelemahan yang sempurna itu hanya ciptaan Allah Subhanallah paham itu maksudnya? kedua perlu pemahaman secara holistik tentang kesesuaian antara isi dan tujuan holistik itu apa? holistik holistik itu sama dengan berupa relevansi antara isi dan tujuan jadi isinya apa nanti tujuannya apa artinya apa? pengguna media itu harus melihat isi media apa, isi materinya apa nanti tujuannya ingin dicapai apa nah itu menjadi prinsip di dalam memilih walaupun tadi kita sudah bahas beberapa dasar di dalam pemilihan media tapi ada pula prinsipnya kemudian yang ketiga ada tidak tergantung pada media tertentu saja kemudian pengalaman kesukaan minat dan kemampuan individu belajar serta gaya belajar berpengaruh pada hasil belajar ini prinsipnya kemudian penggunaan media perlu disesuaikan dengan tujuan pelajaran seperti yang disampaikan tadi kesesuaian antara pengguna dengan metode pembelajaran jadi pengguna media dengan metode yang digunakan itu adalah kesesuaian berikut dimanfaatkan secara baik memberikan hasil yang baik dan yang terakhir sumber belajar dan pengalaman belajar berkaitan dengan hal yang konkret atau abstrak oke masih ada waktu nih apa sudah habis? sudah lewat 18 menit jadi untuk bagian yang lain yang ini nanti ini Bapak akan kirimkan di kelas web module ya nanti silahkan bagi yang mau menjelaskan boleh silahkan balas saja pada bagian tertentu pada bagian tertentu yang lainnya silahkan balas bagian tertentu bagian tertentu dengan penerang bagian tertentu bagian tertentu bagian tertentu bagian tertentu Bapak akan kirimkan disini Silahkan 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 Mulai dari slide 12 Ini Bapak kirim Kemudian Masukkan gambar yang kedua Nanti balas Sesuai dengan slide nya Slide 15 Slide 15 Slide 16 Slide 16 Slide 17 Slide 17 Yang mau bertanya silahkan Yang mau menyampaikan pendapat atau memberikan jawaban terharap pertanyaan Yang teman ini silahkan Atau mau menyampaikan Pemahamannya terhadap isi slide itu silahkan Oke Karena kita dibatasi buat Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pangkat 16 Tanggal berapa hari ini? Tanggal bila gimana ya? Bila gimana? Dini apsen Nanti setelah diisi Nanti setelah diisi Nanti setelah yang bapak sebelahnya Terima kasih telah menonton!